Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu ada yang jawab Hukumnya haram Karena terdapat unsur menolong atau mencintai orang kafir Seperti yang telah dijelaskan oleh ayat Al-Imran ayat 82 Janganlah orang-orang mu'min menjadikan orang-orang kafir menjadi wali Dengan meninggalkan orang-orang mu'min Ini dibahas Ini lebih jahat dari setan Nah ini yang jawab ini cukup kaku Bukan cukup kaku ya tapi sangat kaku Pertanyaannya bagaimana jika kita mendonor darahkan ke orang kafir Haram hukumnya Nah ini cukup kakunya disini adalah Saya paham jawabannya itu dalam konteks apa Jadi misalnya seperti ini saya kasih analogi Saya ini penjual lilin misalnya Penjual lilin Lilin itu bisa dipakai untuk penerangan ketika mati lampu Atau kebutuhan Mendesak lah Saya menjual lilin ini untuk Umum Ketika ada orang yang butuh lilin untuk keperluan apapun Saya berikan Saya berikan Tiba-tiba ada orang Non muslim Non muslim butuh lilin untuk perayaan Keagamannya misalnya Apakah saya tidak mau memberikan Tetap saya kasih Karena saya jual lilin Tidak ada pengkhususan untuk ke non muslim itu tadi Saya jual lilin Saya jual lilin Saya jual lilin umum Tapi kok ada yang beli non muslim Saya kasih Nah soal donor darah ini Ketika kita niat donor darah diserahkan ke instansi Lalu kan kita niatnya untuk memberikan donor darah ke yang membutuhkan Kita gak tau siapa aja yang membutuhkan Toh niat saya ingin membantu Orang-orang yang butuh darah Bila lah ada orang muslim Monggo Non muslim ya gak apa-apa Toh kita ini niatnya Mendonorkan darah secara umum Ternyata yang memakai non muslim Ya gak apa-apa Berbeda jika pertanyaannya adalah Saya niat donor darah ini khusus untuk non muslim misalnya Ini pun tidak bisa serta-merta dihukumi harem ya Karena transaksi kemanusiaan Transaksi ad-dinu al-mu'amalah Agama itu transaksi Interaksi Jadi ketika kita berinteraksi Ini tidak dibatasi hanya sesama umat-umat Kalau mereka non muslim Betul-betul membutuhkan darah Dan yang ready Yang cocok Ternyata darah kita Ya gak apa-apa Kenapa? Eh Sayangilah Siapa saja yang ada di bumi Yang ada di bumi ini bukan cuma islam mas Bukan cuma islam Sayangilah semua yang ada di bumi Entah itu Hewan Hewan Tumbuhan Dan manusia Dan manusia ini tidak disebutkan hanya yang beriman Tidak semua manusia Sayangilah Salah satu pengaplikasiannya seperti itu tadi Orang kafir Butuh darah Dan yang ternyata yang cocok cuma kita Loh Apa yang menghalangi kita untuk memberikan Dukungan seperti itu? Enggak Enggak Pak ustad itu mengambil Enggak tahu ini ustad atau siapa yang menjawab Itu Rujukannya salah Ambil dalilnya salah Karena nabi pun sering bertransaksi Berinteraksi dengan Yahudi Dan kita pun jangan Memetak-metakkan kemanusiaan hanya gara-gara beda agama Kalau soal akidah Baru kita harus Lakum dinukum Ini sementara jawabanku ya Mohon maaf Mohon maaf